Hey Putri Ariyani, it's Ronan Keating here and I'm very excited that you will be my opening act at the Grand Ballroom Pullman in Jakarta. I cannot wait to see you and hopefully we'll get to sing a song together. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Saya berharap kami bisa tampil bersama-sama yang bakal menjadi spesial, kata Ronan Keating. Ronan Keating mengaku sudah melihat penampilan Putri Ariyani di audisi America's Got Talent, AGT. Sama halnya dengan juri dan para penonton, Ronan Keating juga sangat kagum dengan penampilan Putri Ariyani saat itu. Saya menonton ketika dia dipanggil. Itu momen yang luar biasanya. Dia memiliki suara malaikat, ujar Ronan Keating. Dia pun berharap bisa-bisa satu panggung dengan penyanyi berusia 17 tahun itu. Saya akan merasa terhormat jika dia bisa bergabung bersama saya di atas panggung untuk tampil bersama, sambungnya. Diketahui, BM Ronan Keating akan mengadakan konser di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, pada 18 Agustus mendatang. Konser ini merupakan rangkaian tur Asia mantan personel Boyzone tersebut. Final America's Got Talent AGT 2023 Yang membawa nama Putri Ariyani menjadi favorit dan kebanggaan Indonesia. Menjadi semakin seru dan membuat publik penasaran. Nama Putri Ariyani tak hanya membuat Indonesia bangga namun seluruh dunia menyerotnya sebagai penyanyi dengan suara indah luar biasa. Final AGT 2023 akan berlangsung di tanggal 26-27 September kemarin. Simon Cowell menyatakan bahwa pada final nanti Putri Ariyani akan berduet membawakan sebuah lagu dengan penyanyi internasional yang menjadi kebanggaan juga. Pasangan duet ini dikenal juga memiliki suara emas. Simon Cowell menyatakan bahwa pada final nanti Putri Ariyani akan berduet membawakan sebuah lagu dengan penyanyi internasional yang menjadi kebanggaan juga. Pasangan duet ini dikenal juga memiliki suara emas pula. Sosok siapa yang bakal menjadi lawan duet Putri Ariyani masih menjadi rahasia. Simon Cowell nampaknya tak ingin buru-buru membocorkan dan menjadikan netizen semakin penasaran dengan siapa nantinya Putri Ariyani. Putri Ariyani menjadi favorit kuat untuk memenangkan America's Got Talent AGT 2023 yang babak finalnya kemarin tanggal 26-27 September 2023. Melihat hasil polling goal derby. Kom jelang semifinal, posisi Putri masih kuat. Persentase hasil polling milik Putri Ariyani tinggi atas kontestan lainnya. Kabar terkini diinformasikan bahwa pasangan duet Putri Ariyani adalah Ronan Keating mantan vokalis Boyzone yang kini bersolo karir. Ronan memiliki warna suara yang khas dan cocok ketika disandingkan berpasangan dengan warna suara putri yang bisa lembut namun tegas. Sebelumnya Ronan Keating pernah berduet dengan Putri Ariyani menyanyikan lagu No Matter What saat dirinya melakukan konser di Jakarta beberapa waktu lalu. Ronan Keating terharu dengan Putri Ariyani bahkan ia meyakini Putri Ariyani akan menjadi superstar, sosok penyanyi yang kian bersinar ke depannya. Pujian ini bahkan dilontarkannya saat bertemu secara langsung sekaligus berduet dengan Putri Ariyani. Duet mesra sempat menggemparkan penonton Tatkala Ronan Keating memeluk Putri Ariyani tanda bangga dan terharunya. Aku pertama melihatnya di America's Got Talent, wow. Salah satu suara effortless yang paling luar biasa indah yang pernah saya dengar, ujar Ronan. Suami dari Stormi Keating ini mengaku sejujurnya dirinya sudah mendengarkan lagu-lagu Putri Ariyani selama beberapa waktu. Maksudku, sejujurnya aku telah mendengarkan musiknya selama beberapa minggu terakhir. Dan cara dia menyampaikan vokalnya, penampilannya, kehalusannya, keanggunannya di usia yang begitu muda, sungguh luar biasa, imbuhnya. Tak hanya Ronan Keating saja, David Foster juga memuji suara emas Putri Ariyani. Jelang final, Putri terlihat latihan bareng dengan musisi sekaligus komposer, aransemen, produser rekaman, dan eksekutif musik asal Kanada, David Foster. Dalam latihan itu, Putri membawakan lagu All By Myself, lagu yang awalnya dinyanyikan oleh-oleh Eric Charmaine pada tahun 1975.